Tiga sebagai orang yang ditahan, tiga. Jadi ya fokus sama VEGI aja. Apanya formalitas penangkapan VEGI, formalitas penahanan VEGI, formalitas penangkapan VEGI. Praktisi hukum, Deolipa Yumara mengatakan polisi sebaiknya membebaskan Pegi Setiawan alias Perong dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya, bukti atau saksi yang ada tidak cukup kuat untuk menjerat Pegi. Penyidik juga diimbau untuk menghentikan penyelidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan EGI. Jadi perkara peradilan Pegi Setiawan ya, ini perkara sudah berjalan dan di Senin depan adalah putusan. Jadi kelihatannya imbang ini antara pihak Pegi dengan pihak Kolda Jawa Barat. Atau malah 60 atau 40. Tapi kita tidak bisa memastikan putusan seperti apa. Karena keputusannya ada di pikiran hakim. Hakimnya cuma satu, tunggal. Jadi dia memutuskan. Suka-suka hakimnya memutuskan seperti apa. Tapi dasarnya adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa kan, tanggung jawabnya. Jadi hakim memutuskan timbang-timbang. Kalau dia memenangkan Kolda Jawa Barat berarti Kolda Jawa Barat menang. Kalau dia memenangkan si Pegi, Pegi menang. Pegi dibebaskan. Tapi semua kan tergantung pikiran hakim dan keyakinan hakim. Setelah hakim kemudian menilai. Berkas-berkas kemudian menilai saksi-saksi yang ada. Menilai bugat-bugatan dan jawaban bugatan yang ada. Hakim yang menilai. Bahwasannya situasional terjadinya persidangan. Hakim juga menilai saksi alinya bagaimana. Hakim juga menilai. Tapi semua itu ada di kepala hakim. Tidak bisa kita bilang nanti putusannya si A menang atau si B menang. Jadi tergantung hakim dari Senin. Kita lihat saja di hari Senin seperti apa putusannya. Ya jadi secara spesifik memang hakim adalah independen. Karena independen tadi ya tergantung hakimnya. Kadang-kadang ada juga hakim yang kemudian dengan independennya. Kemudian memutuskan putusannya. yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat ada juga. Tapi kita lihat ini kan hakim independen. Independen seperti apa kita tidak tahu. Jadi kalau kita bilang ini hakim. Aranya ke sini atau ke sini. Ngikutin pikiran kita yang tidak bisa juga. Walaupun ya 70 persen masyarakat Indonesia bilang. Yang menang Pegi. Tapi tetap saja. Pikiran hakim kita tidak bisa baca. Tapi kita cuma bisa ngira-ngira. Nah kira-kira itu bisa benar bisa salah. Tapi tetap saja yang ini adalah hakimnya. Nah kan hakim tidak bicara apa-apa. Adanya di kepalanya. Di pikirannya. Dituangkan di depan hitra. Diputuskan. Disampaikan. Nah itu baru hari Senin. Jadi kita baru tahu hakim arahnya kemana pas hari Senin tadi. Walaupun kita bilang sebenarnya Pegi yang menang nih. Dari hasil persidangan. Dari analisa proses persidangan hakim yang. Apa. Si Pegi yang lebih unggul. Tapi kita tidak bisa tahu. Itu kalau sepak bola ketahuan. Golnya kapan ini-nya kapan ketahuan. Tapi kalau sidang pengadilan yang gak ada yang tahu selain hakim. Nah setiap persidangan pertama. Sama seringkali orang yang digugat itu belum tentu datang. Karena diberikan kesempatan dua sampai tiga kali tidak datang. Oleh undang-undang. Oleh pengadilan. Jadi kalau sidang pertama. Kadang-kadang penggugat malah tidak datang. Kadang-kadang tergugat tidak datang. Tapi itu sah. Boleh. Jadi gak bisa itu dipermasalahkan. Kita juga kalau ada gugatan. Klien kita digugat. Kadang-kadang hari pertama mulai sidang. Kita gak datang. Tunggu minggu depan aja. Jadi ini gak bisa dipermasalahkan. Jadi persidangan tetap sah. Walaupun si tergugat di sidang pertama tidak hadir. Jadi gak ada nilai positif atau negatifnya. Mereka dari jangkauan kita mau ngasih akli. Jadi walaupun si tergugat. Jadi kita jelaskan kalau panggung-panggung itu. Masuk dari penanggung atau analisa ini. Sudah benar dengan penangkapan yang ditersangkai. Seperti setahun. Apa yang tergugatnya? Ya kalau dari proses penangkapannya. Sepanjang prosedur dilakukan secara baik dan benar. Berdasarkan KUHAP. Kita undang-undang hukum acara pidana. Dan prosedur di polisian. Kalau sudah benar ya berarti secara formal. Ya sudah benar. Nah kalau peradilan itu kan yang dikejar adalah aspek formalnya. Apakah sudah benar proses penangkapan berdasarkan hukum. Apakah sudah benar proses penanganan berdasarkan hukum. Atau apakah sudah benar proses penangkapan tidak salah orang. Berdasarkan hukum. Itu tadi. Kalau aspek formal-formalnya kemudian sudah benar semua. Ya sudah berarti dianggap benar. Artinya semua surat terpenuhi. Karena peradilan itu yang dikejar surat-surat administrasinya. Bukan fakta-fakta kejadian perkara. Nah kalau fakta-fakta kejadian perkara sama pelakunya. Itu adanya di pokok perkara. Sidang utama. Sidang pidana. Kalau ini kan sidangnya sifatnya perdata. Peradilan itu sifatnya perdata. Karena ada mengugat. Ada terugat. Ada gugatan. Ada jawaban. Ada replik. Ada duplik. Nah itu sifatnya perdata semua tuh. Tapi kan kemarin sudah ada salah satu-salah dari kebanyakan. Yang keluar. Semua polis yang menjadikan perkara ini dengan bersangka itu kan ada kelar perkara. Bagaimana kelihatan gimana mas? Enggak. Serta-merta setiap penangkapan itu didahulir dengan kelar perkara. Jadi kadang-kadang kalau ada maling. Tangkap dulu malingnya. Dan gitu kan. Baru kemudian di proses administrasinya. Begitu. Jadi kalau pidana tuh macem-macem. Nah kalau kasus PG sebenarnya kan ini sudah ada yang inkrah. Ada putusan pengadilan yang inkrah. Sehingga putusan ini yang dipakai. Terus DPO-nya siapa? Nah ini baru persoalan kalau kasus PG. Tapi kalau memang kasus ini ada. Misalnya sekarang kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan sudah ada terjadi. Ditangkap dulu orang-orangnya dulu. Baru diproses administrasinya. Itu bisa. Boleh. Karena kan sifatnya spontanitas. Gitu. Jangan kalau ada kasus pembunuhan. Orangnya sudah ngebunuh. Orangnya lari. Kita bikin dulu macem-macem surat. Padahal orangnya lagi lari tuh. Yang masih bisa terkejar. Namanya ini kan tertangkap tangan kan. Nah. Kalau kasusnya PG tidak. Dia kan tidak tertangkap tangan. Jadi harus administrasinya harus ada dulu. Apalagi sudah ada landasan yaitu putusan pengadilan yang inkrah. Buat 8 tahun yang lalu. Jadi itu yang dijadikan dasar. Baru dia siapa-siapa baru diproses lagi. Buktinya mana. Ininya mana. Karena bukan tertangkap tangan kan. Kalau PG ini kan bukan tertangkap tangan. Tapi orang yang diduga melakukan pembunuhan bersama-sama. Nah itulah proses administrasinya harus lengkap. Itu yang sedang dikejar oleh pihak pengacarannya PG. Kelengkapan alfrasi secara hukum acara pidana. Ya jadi pasti. Ini kan pegugatnya adalah PG. Jadi yang difokuskan tentunya adalah perkaranya PG. PG sebagai apa? Sebagai tersangkap. Satu. Yang kedua. Sebagai orang yang ditangkap. Dua. Yang ketiga. Sebagai orang yang ditahan. Tiga. Jadi ya fokus sama PG aja. Apanya formalitas penangkapan PG. Formalitas penahanan PG. Formalitas menangkap PG. Sehingga tidak salah tangkap. Kan begitu. Itu yang dikejar. Ini bisa mengugurkan juga ya. Status dia sebagai tersangka gitu ya. Iya kalau PG menang. Puasa hukum menang dalam peradilan. Ya PG lepas otomatis. Begitu. Dapatkan dirugi. Tapi masih ada kemungkinan untuk ini juga gak mungkin. Yang dari kepolisian yang berseberangan dengan PG sendiri. Untuk melapor balik atas PG. Tidak. Para peradilan itu semang sekali. Tidak ada lagi banding. Tidak ada lagi kasasi. Ya pada peradilan sekali aja udah. Ya ketika PG menang. PG menang. Ketika Pol Dajabar menang. Ya udah. Proses lanjut. Untuk perkara utama. Sidang utama. Begitu. Yang kita lihat ini kan putusan hakim. Hakim yang memutus. Jadi kita yang kita lihat pikiran hakim bagaimana nih. Persantasan hakim memutus. Jadi bukan kita memprediksi bahwasannya putusnya seperti apa. Tapi bagaimana hakim memutus. Jadi kita gak tahu nih. Kita bilang 70% PG menang. Tapi pikiran hakim beda sama kita. Jadi 91. Kalau ada 5 hakim atau 7 hakim masih bisa kita timbang-timbang. Tapi hakimnya 91. Adanya di kepala dia. Dan hakimnya juga kan gak banyak bicara. Banyak senyum. Banyak tawa doang gitu kan. Emang bisa kita kira-kira. Kalau kita pribadi ya mungkin PG menang 60%. Pikiran kita pribadi. Tapi kita gak tahu hakim bagaimana putusannya. Pertimbangannya berdasarkan apa sih Pak? Iya berdasarkan kepatutan-kepatutan dalam menangani perkara. Penahanan bagaimana, penangkapan bagaimana, saksi bagaimana, bukti bagaimana yang dihadirkan di persidangan. Kan pola jawaban juga saksi alih goyang-goyang tuh. Kalau saksi alihnya si PG bagus banget. Saksi alihnya pola jawaban kan masih ragu-ragu menjawab segala macem segala macem. Sehingga bisa diambil semuanya. Kalau peradilan PG kalah, berproses. Berkasnya dilempar lagi ke kejaksaan. Belum tentu langsung masuk ke kandilan. Kandilan juga menganalisa. Kalau belum lengkap, balikin lagi. Kalau dilengkap lagi, kalau udah lengkap, di pasukan ke kandilan. Tapi belum lengkap, balikin lagi. Lima kali belum lengkap, dibalikin lagi. PG juga bisa lepas. Lepasnya kenapa? Karena masa penananya habis. Jadi belum tentu juga masuk ke persidangan. Iya, baru satu kali kan membalikin berkas. Nanti dibalikin lagi sama polisi, sama penyidik. Nanti dibalikin lagi. Kalau belum lengkap, balikin lagi. Kalau sampai lima kali aja, bolak-balik, bolak-balik, dianggap berkas sekali lengkap. PG lepas demi hukum. Begitu. Betul, makanya kan, ini kan prosesnya masih panjang. Jadi tidak semudah yang kita pikirkan. Kalau misalnya udah pergi kalah, dia akan sidang utama. Belum tentu. Tergantung jaksa juga. Begitu. Kalau yang udah jadi tersangka, yang sekarang untuk menjelajah di Narwin, nabang-nabang, dia tak gimana bangka pengen menaruh juga PK, atau gimana di bangka. Iya. Yaitu adanya di Makam Agung. Ketika kemudian para terpedana yang sudah inkras kemudian mengajukan PK, ya mereka siapin bukti-bukti. Kan yang analisa adalah Makam Agung. Tim dari Makam Agung menganalisa. Apakah bisa PK diterima atau ditolak? Kita nggak tahu juga. Tergantung juga ini, apa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pengacaranya, para terpedana yang kemudian mengajukan PK. Kemarin juga ada saksi dari Pak Teng, ya kan dia sudah memegang kuasa, ya kan dia juga melibatkan ke peranggilan atau pengadilan, sendiri untuk mengajar, ada ke... Sudah, Pak? Yang mana nih? Yang Pak Teng, Pak Teng, Pak Teng, Pak Teng. Pak Teng, Pak Teng. Pak Teng, Pak Teng. Pak Teng, Pak Teng, Pak Teng. Pak Teng, Pak Teng. Pak Teng, Pak Teng. Pak Teng, Pak Teng, Pak Teng. yang merintangi penyidikan, itu bisa dikenal pidana perintangan penyidikan. Nah, cuma ada kecualinya, yaitu pasal 221-2 KWP. Kecuali orang tua atau keluarga sendarah, kalau mereka merintangi atau menghalang-halangi penangkapan untuk apa, itu tidak dianggap sebagai perintangan penyidikan. Dihapuskan pidananya. walaupun mereka dianggap merintangi penyidikan tapi dihapuskan pidananya oleh undang-undang nanti keluarga ini tidak ada indikasi untuk dihukum tidak bisa dihukum, kenapa? walaupun mereka merintangi penyidikan, masuk memang unsurnya keluarga ini, bapaknya Peggy merintangi penyidikan, masuk di pasal 221-1, tapi karena pasal 221-2 bilang kalau bapaknya atau keluarga saudaranya ya dihapuslah pidananya, kan begitu seperti itu harapan bang harapannya itu hakim memutus seadil-adilnya bagi kepentingan masyarakat Indonesia untuk keadilan, begitu jadi hakim kalau memutuskan Peggy menang dasarnya apa? disampaikan kalau hakim memutuskan Pol Dajabar yang menang dasarnya apa? disampaikan secara lengkap supaya masyarakat mengerti dan paham dan memahami oh ya itulah putusannya, seadil-adilnya tadi, jadi harus ada landasan putusan yang paling penting itu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!